Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD, selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiranmu dalam rohmu yang kudus, membuat si Ibris tidak dapat mengganggu konsentrasi kami, kami bisa menikmati persekutuan, menikmati firmanmu. Hari ini kami akan melanjutkan renungan tentang Masmur 103 yang ditulis oleh Raja Daud. Beri kami melalui Masmur yang indah ini mengenal Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Berbicara lah, kami sudah siap mendengarkan, Haleluya, Haleluya, Amin. Shalom, senang bertemu saudara kembali di udara. Saya berharap program ini menjadi teman setia bagi saudara, dimanapun sedang berada, di rumah, di tempat kerja, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau sedang berada di rumah sakit. Semoga renungan ini menjadi teman di saat kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di saat lesu, menghibur dikala berduka, memberi visi tatkala ada kegelapan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firmannya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, hari ini kita melanjutkan kembali renungan tentang Masmur 103. Masmur ini terdiri dari 22 ayat. Dua ayat pertama adalah ucapan syukur dan pujian pribadi Raja Daud kepada Tuhan. Tiga ayat berikutnya, ayat 3-5 adalah alasan-alasan kenapa Daud memuji Tuhan. Minggu lalu, kita sudah renungkan lima ayat yang pertama, kenapa Daud memuji Tuhan dan kenapa kita memuji Tuhan. Tiga ayat yang terakhir, ayat 20-22 adalah pujian yang bersifat komunal, pujian dari semua orang, semua malaikat, dan semua ciptaan. Empat belas ayat sebelumnya, yaitu ayat 6-19 adalah alasan-alasan kenapa semua harus memuji Tuhan. Mari kita melihat lebih dekat lagi. Saya mulai dengan ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Tuhan membenci pemerasan dan ketidakadilan. Kita bisa belajar dari kitab Amos. Nabi Amos diutus Tuhan, ketengah-tengah masyarakat Israel, memberitahukan hukuman atas mereka, karena kejahatan mereka, seperti dikatakan dalam Amos 2 ayat 6 dan 7b. Amos 2 ayat 6 dan 7b demikian. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Israel bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsah. Apa yang dilakukan Tuhan, kepada orang-orang yang menginjak-injak keadilan, kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab, seperti yang dialami oleh Raja Ahab dari Israel. Diceritakan dalam 1 Raja-Raja 21, Raja Ahab menginginkan sebuah kebun anggur milik Nabot rakyatnya. Tetapi Nabot tidak mau menjual kebun warisan nenek moyangnya ini. Ahab kecewa. Ia memberitahukan hal ini kepada istrinya Isabel, seorang permaisuri yang jahat. Isabel merekayasa pembunuhan terhadap Nabot. Ahab berhasil memiliki kebun anggur Nabot. Rakyat barangkali tidak melihat latar belakang pembunuhan Nabot. Tetapi Tuhan melihat dan mengetahui perbuatan jahat Ahab dengan istrinya. Ia mengutus Nabi Elia untuk menemui Ahab. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Di situ juga lah anjing akan menjilat darahmu. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman. Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Risri. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing. Dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Inilah yang kemudian terjadi bagi Ahab, Isabel dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Raja Ahab dengan permaisuri Isabel terbuat kejahatan dan dihukum oleh Tuhan. Mereka bersama keluarganya dihukum mati secara mengenaskan. Sama seperti mereka telah membunuh Nabot, pemilik kebun anggur itu. Memang pelaksanaan hukuman itu tidak terjadi seketika pada waktu itu juga. Sesudah bertahun-tahun sesudah waktu yang agak lama, hukuman dari Tuhan itu dikenapkan. Di sini kita renungkan sejenak. Hukuman atas dosa dan kejahatan bukan saja terjadi nanti pada waktu Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Penghakiman yang terjadi nanti pada waktu itu adalah penetapan orang yang masuk sorga dan masuk neraka. Tetapi, di dunia di mana kita tinggal sekarang ini, hukuman dari Tuhan juga berlangsung. Di dunia ini orang bisa membeli hukum dan keadilan dengan uang. Raja Ahab dan Isabel merekayasa keputusan sebuah pengadilan dengan kekuasaan yang dimiliki. Nabot dihukum mati. Tetapi, di atas pengadilan yang dibuatnya, ada Tuhan memperhatikan janda anak yatim dan orang lemah, orang yang diperas. Barangkali keadilan dan hukum bisa dibeli dengan uang. Tetapi, di atas pengadilan dunia ini ada Tuhan. Setiap pemerasan, setiap perampasan terhadap janda anak yatim dan terhadap orang-orang lemah yang tidak berdaya, mendapat ganjaran hukuman dari Tuhan. Mungkin, hukuman itu, seperti hukuman yang dijatuhkan kepada Ahab dan keluarganya, tidak instan, tidak seketika. Tetapi, bertahun-tahun, waktu berlalu, hukuman itu dijalankan. Contoh lain, Tuhan menghukum orang yang jahat, dapat kita pelajari dari pengalaman Gehazi. Gehazi, pembantu Nabi Elisa, meminta perak benda-benda berharga dari Panglima Naaman yang bukan haknya. Ia menjadi orang kaya, tetapi ia dan keluarganya dan keturunannya ditulahi penyakit pusta. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada hukuman Tuhan atas dosa dan kejahatan. Tuhan menghukum orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara memeras, merampok, mencuri, membunuh, melakukan rekayasa kejahatan terhadap sesamanya manusia. Orang itu bisa lolos dari pengadilan dunia ini, tetapi ia tidak pernah lolos dari hukuman Tuhan. Hukuman dijatuhkan Tuhan bukan hanya bagi orang itu, tetapi juga dijatuhkan atas keluarga. Apakah bentuk hukuman itu saudar? Sakit penyakit seperti dialami Gehazi, sampai kematian yang mengenaskan yang dialami Raja Ahab dan keluarganya. Di samping itu, hukuman yang pasti, tidak ada sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan pribadi dan keluarga orang ini. Barangkali muncul percekcokan antara keluarga yang tidak kunjung selesai, rasa takut, rasa khawatir yang muncul berlebih. Kalau ada diantara saudara pendengar yang berkata, Keluasakan hidupku seperti ini, seperti orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Ada jalan keluar saudara sebelum terlambat, bertombaklah segera. Saudara kekasih Yesus Kristus, apakah saudara sekarang yakin, ada hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan bagi manusia yang melakukan kejahatan dan dosa di dunia tempat kita hidup sekarang ini? Kalau saudara percaya dan mengatakan dia, masalahnya adalah pilihan kita. Kenapakah kita mengikuti jejak Ahab atau Gehazi, mendapatkan kekayaan dengan tidak memperdulikan cara bahkan kalau perlu membunuh. Kita memang bisa menjadi orang kaya, raya, punya segalanya. Tetapi kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan sukacita damai sejahtera. Apa yang kita anggap sebagai berkat, sebenarnya adalah putus. Di sisi lain yang ekstrim, apakah kita bersedia untuk hidup bersahaja, hidup sederhana, tetapi jujur, hidup bersama dengan Tuhan, di mana ada sukacita damai dan sejahtera. Kembali kepada diri kita masing-masing. Memilih jalan kejahatan, jalan Ahab, jalan Gehazi, atau memilih jalan kebenaran. Secara jujur harus kita akui, sifat kedagingan yang ada melekat dalam diri kita masing-masing, membuat kita memilih jalan Ahab dan Gehazi, meraih kekayaan tidak peduli apapun cara. Bagaimana agar kita bisa mampu memilih dan berjalan dalam jalan kebenaran? Mari kita baca ayat yang ketujuh dari Masmurut Seratus Ti. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan tahu umatnya umat Israel adalah orang-orang yang lemah, membutuhkan petunjuk dan pertolongan. Ia tahu bahwa kita manusia ini adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan petunjuk dan pertolongan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan dalam perjanjianlah. Sewaktu Tuhan meminta Musa untuk naik ke atas gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada Musa dua loh batu yang berisi sepuluh perintah Allah, dan hukum Taurat, hukum-hukum yang tertulis. Melalui sejarah perjalanan umat Israel, umat pilihan Tuhan, dari Tanah Mesir ke Tanah Kanan, kita dapat mempelajari. Adanya hukum petunjuk nasihat, mujizat yang dilakukan Tuhan sepanjang perjalanan, tidak membuat umat pilihannya sungguh-sungguh bertolak. Akibatnya sebagian dari orang-orang Israel itu, tewas di padang gurun, tidak sampai ke Tanah Kanan, Tanah Perjanjian. Tuhan tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, tanpa campur tangan Tuhan. Sejarah penyelamatan umat manusia tidak berhenti. Tuhan tetap berkarya. Karya penyelamatan terbesar yang dilakukannya, dengan merendahkan diri sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, ia menemui manusia-manusia yang berdosa. Ia lahir sebagai orang yang hina, yang diejek, yang diolo-olo, dan kemudian disalibkan di Golgotha. Tubuhnya yang dikorbankan disalib, menebus dosa umat manusia sekali dan untuk selamat. Yesus adalah anak domba Allah, yang dikorbankan disalib, sebagai korban penebus dosa kita. Anak domba yang dikorbankan adalah prasyarat bagi penebusan dosa manusia yang ditetapkan oleh Tuhan dan dia taat pada peraturan yang dibuatnya sendiri. Anak domba itu sudah disalibkan dua ribu tahun yang lalu. Apakah berarti semua manusia diselamatkan? Yang diselamatkan adalah semua manusia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya kepada Yesus berarti percaya pada firmannya. Dia mengatakan dalam Markus 1 ayat 15b, bertobatlah dan percayalah kepada India. Yang pertama disampaikan Yesus dalam pelayanannya adalah seruan pertobatan. Percaya kepada Yesus berarti mendengarkan seruan pertobatannya. Bertobat artinya menyadari kehidupan tersesat, dosa-dosa, kesalahan kita selama ini. Dan kemudian dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Pada waktu kita bertobat dengan sungguh, Yesus Kristus menganugerahkan rohnya yang kudus tinggal di dalam hati kita. Rohnya yang kudus, kehadiran Yesus sendiri di dalam diri kita, memampukan kita untuk menyangkal sifat kedagingan kita sehingga kita tidak menurut jalan Ahab, tidak menurut jalan Gehazi, kita menurut jalan kebenaran. Yesus mengatakan, Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mendengarkan firmannya dan bertobat, maka kita sudah memasuki jalan yang benar tadi. Roh kuduslah yang memampukan kita untuk memilih jalan yang benar. Sampailah kita pada pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang Tuhan melakukan karya penyelamatan terhadap manusia-manusia yang berdus? Jawabannya ada dalam Masmur 103, ayat 8 sampai dengan 13. Masmur 103, ayat 8 sampai dengan 13. Saya bacakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Secara singkat, motif, alasan, kenapa Tuhan menyelamatkan manusia, kasih, ini adalah sebuah misteri. Kalau seorang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain yang baik terhadapnya, untuk orang yang banyak membantunya, itu adalah hal biasa. Tetapi, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang mau mengorbankan dirinya, yang mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, orang-orang yang menghina dan menyakiti. Kasih Tuhan itu sedemikian besar terhadap manusia-manusia yang berdosa, yang sering sekali mendukakan hati Tuhan. Kasih adalah ibarat energi rohani. Lubahan bakar minyak adalah energi untuk menggerakkan mobil agar bisa berjalan. Kasih adalah energi rohani yang menggerakkan Tuhan, mengampuni, dan menyelamatkan manusia. Kasih dan pengampunan dari Tuhan tidak kita peroleh melalui upaya dan perbuatan kita sendiri, tetapi kita peroleh dari upaya dan perbuatan Tuhan sendiri kepada kita merupakan sebuah anugerah. Kasih dan pengampunan adalah dua sikap yang melekat pada Tuhan dan juga merupakan dua sikap yang melekat pada anak-anak Tuhan yaitu orang-orang yang sudah diselamat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada bagian awal tadi saya mengatakan, Tuhan mengetahui siapa kita ini sebenarnya. Orang-orang yang lemah tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah yang tertulis dalam Masmur 103 ayat 14 sampai dengan 16. Masmur 103 ayat 14 sampai dengan 16. Saya baca demikian. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengenal siapa umatnya mengenal kita. Manusia yang terdiri dari darah dan daging yang fana. Lahir dibesarkan. Dalam kesalahan. Tumpukan noda dan dosa. Ia mengerti akan kemampuan kita. Siapakah yang mengerti akan diri kita, saudara? Seorang suami tidak mengerti sepenuhnya tentang istrinya. Dan sebaliknya, seorang istri tidak mengenal suaminya secara penuh. Tetapi Tuhan mengenalki. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, mengenal kita A sampai Z, luar dan dalam. Ia bersimpati, ia berempati terhadap kita. Pada waktu kita berduka, ia bisa merasakan penderitaan kita. Pada waktu kita mendapat tekanan, ia bisa merasakan tekanan yang kita hadapi. Ketika Maria dan Marta menangis, pada waktu Lazarus saudara mereka sudah meninggal dunia. Yesus membagi duka ikut menangis bersama mereka. Walau ia sendiri tahu, ia akan membangkitkan kembali Lazarus saudara mereka itu. Yesus adalah sobat setia. Yesus adalah sobat sejar. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Marilah kita membaca dua ayat selanjutnya dari Mas Murser 3 ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Tetapi kasih setia Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang takut akan dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan fitahnya. Dua ayat ini adalah ucapan berkat dari Tuhan pencipta langit bumi dan segenap isinya. Ia memberkati orang-orang yang takut akan dia. Takut akan dia berarti membaca, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan. Berkat itu diberikan kepada orang-orang itu beserta dengan keluarga dan keturunannya. Berkat bagi anak cucu. Merenungkan firman Tuhan seperti kita lakukan pada saat ini adalah kunci pintu bagi berkat-berkat surgawi. Mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah, menikmati firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, membawa kita pada kehidupan yang semakin dan semakin diberkati, semakin kita melihat kekayaan surgawi, perbendaharan berkat yang tidak ada batasnya. Kita semuanya tanpa terkecuali, bisa menikmatinya di dalam Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampailah kita pada ayat terakhir dalam renungan hari ini, ayat ke-19. Saya bacakan untuk saudara demikian. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajanya berkuasa atas segala sesuai. Tuhan berbicara tentang tahta dan keraja yang berkuasa atas segala sesuai. Ayat ini menyatakan pada kita, Tuhan adalah Raja. Tuhan dan Raja sama-sama dipuja, dipuji, disembah, ditinggih. Tuhan menciptakan alam semesta dan segenap isi. Segala sesuatu adalah miliknya. Sebutan Raja berkaitan dengan pemerintahan. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, bukan Tuhan yang jauh dari kehidupan manusia, tetapi ia bersedia campur tangan dalam hidup keseharian kita. Dalam perjanjian lama, kita menemukan ayat-ayat syurman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Maka di dalam perjanjian baru, Tuhan yang menjadi manusia itu adalah Raja kita. Kerajaannya tidak berkesudah. Yesus adalah Raja dan kita orang-orang percaya adalah Rakyatnya. Istilah Rakyat sebenarnya tidak dipergunakan. Dalam Kerajaannya, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, keluarga besar Kerajaan Allah. Membawa kita pada pemahaman Kerajaan Allah sudah ada sekarang ini di dunia ini. Yesus Raja kita membentengi hidup kita dari serangan musuh, dari serangan siibat. Yesus Raja kita bertanggung jawab atas kemakmuran kita, kecukupan makanan, minuman, dan pakaian. Dan Yesus Raja kita adalah juga Hakim yang adil. Pada waktu kita merasa dilecehkan, ditinggalkan, dihina oleh dunia ini, kita bisa mengadukan masalah kita kepada Yesus Raja kita. Ia adalah Hakim yang adil. Dapat kita simpulkan, kehidupan di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang berkemenangan, penuh sukacita, damai, dan sejahtera, penuh dengan berkat. Terpujilah nama Yesus dari kekal sampai kekal yang memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh roh kudus melalui firmannya. Sehingga saudara menyadari akan dosa-dosa jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus kusadari, dosa-dosa ku jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pimpin jalanku dalam kehidupan ini ke depan. Bagi saudara yang sakit, tolong kumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, setelah dengan firmanmu, ada kuasa mujizat dalam pekabaran Injil, termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang, karena perbuatan mereka yang begitu menyakiti hati saudara, saya rindu berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, tolong saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa. Tuhan Yesus, tolong sebutkan akar pahit itu, sehingga saudara kami bisa dipenuhi dengan perasaan sukacita, damai, dan sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa untuk semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, berkati keluarga, usaha, pekerjaan, dan studi, berkati kami semua berlimpah-limpah, terpujilah namamu Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal, haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pemedi Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada suara pertobatan alamat email suarapertobatan at gmail.com suarapertobatan at gmail.com SMS atau telepon di pesawat 021-7500-8400 021-7500-8400 Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.